Halo selamat sore viewer selamat datang di acara Vue Chit Chat Hasil kolaborasi antara Vue dan juga TikTok Indonesia Dan sekarang kita lagi ada di Lotte Ellie barengan sama teman-teman kita Acara ini adalah hasil kerjasama antara Vue dan juga TikTok Indonesia Dan hari ini kita punya giveaway banyak ikutan ya yang disini ya Dan terus jangan lupa buat teman-teman yang nonton di tap-tap terus layarnya biar kita FVP Dan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama guest teman-teman dari Marriage with Benefit Tapi sebelumnya gue akan ceritain dulu series ini ceritanya tentang apa ya Jadi ceritanya tentang gea yang hidupnya hancur karena serangkaian tragedi Perpecahan orang tua, penyakit ibunya, gagal kawin Ada yang disini pernah gagal kawin? Ya pernah ya Pembatalan pertunangan setelah kebohongan terungkap Habis itu gea ketemu sama aksan Dan diajakinlah kawin pura-pura Ya pernikahan pura-pura lah ya maksudnya Tapi setelah menikah gea jadi berpikir bahwa kayaknya ini yang akan membuat gue jadi bahagia lagi deh Indinya gitu Kalau misalnya penasaran nonton aja Marriage with Benefit cuma di VIEW Dan sekarang kita akan panggil guest star kita hari ini Seorang aktris Bintang FTV Pengusaha keturunan Araf Masya Allah Teman-teman ini dia Against Shandy Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Kami fandom Sorry 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 Oke Berikut ada seorang aktor Musisi Pembawa acara Komedian Indonesia Pemeran antagonis juga disini nih Sebagai Adi Jamal Ini dia Om Tora Sudiro Halo Assalamualaikum Siapa kita Kalau gue bilang siapa kita prediksi gitu dong Siapa kita Kita siapa Prediksi Gila Mantep banget Kayaknya prediksi udah cocok bikin partai deh Om Benar-benar Menjiwai sekali ya Om Tora ini ya Gue tuh kalau promo ke daerah-daerah kemana-mana Mau filmnya apapun gitu Pasti sama orang lewat Jaya 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 Junta pun gue baru sekali ini Oh iya Iya Wow Karena kejauhan dari rumah gue kan Rumah gue Ciputat Oh iya Macet banget tadi ada kabel menjunta itu di Ciputat Oh iya Iya Kalau gitu gue pulang besok deh Bukan gitu juga Eh by the way Ini kakak-kakak dari mana tadi Tangerang Hubungannya Tangerang sama ini Tadi apa Maju dah satu sini Jelasin Gue juga bingung Gila Belum dipanggil Yaudah sini 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 Assalamualaikum Uthi Assalamualaikum Uthi Cium tangan Gue juga dong Pake dokter Martin lagi lo Parah gue juga disalamin Siapa namanya Namanya Jayeba Panggilannya Jayeba Namanya Jayeba Jayeba rumahnya dimana Ditinggal Jakarta Timur Jakarta Timur Ini ada member 17 Kpop Namanya Hoshi Dia tuh sering orang he Orang he itu kayak sarang he Oh I love you Kalau dua jadinya beda Kalau dua jadinya beda dong Kalau on Tora bisa torang he Oh sayang Gini torang he gitu Tora Tore anggece foto dulu dong Oh boleh Eh aku mau tengah-tengah boleh gak? Boleh 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 Gila orang Jakarta Timur banyak mau nih keren nih Aduh 17 Ya ampun Itu bando dong Bando dong yang ya ampun dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah selesai belum? Udah 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 Kamu udah nonton belum ini? Married with Benefit Belum Udah download aplikasinya belum Viu? Eh Viu udah Udah? Udah Viu tomorrow Kamu nonton di Viu apaan? Itu Drakor Pasti Pasti Tapi nanti nonton abis ini Bener ya Harus nonton ya Boong ya Enggak nih konon katanya bagus Kayak Korea-Korea gitu Tenang Kita bukan peran utamanya Peran utamanya Jessica Mila Peran utamanya si Jessica Mila sama Abin mana? Jessica Mila sama Ayu Sita Nah Jadi mudah-mudah tenang aja Ya udah Salam dong buat Andre Andre Ya Allah Eh itu seumuran bapak lu Manggilnya Om Andre gitu Salam buat Om Andre Dari semua prediksi ada 13 orang Kenapa lo pilih Andre? Soalnya sering nonton lapor pak Ada Om Andre Om Wendy Cagur Om Surya Oh iya Pas ya banyak ya Sebutin lagi siapa lagi Sama Om Tora Sama Om Tora Ada polisi loh Lu ada polisi loh Mana? Halo Om polisi Wah Ya udah seba silahkan kembali ke tempat Terima kasih banyak ya Terima kasih Itu dapet-dapet hadiah tuh Dapet hadiah Amat tolong bilangin di belakang AC-nya gedein Awas loh kalau gak nonton gue doain Kelingking lo ketabrak meja tiap hari selama seminggu Waduh Oke ini Om Tora baru pertama kali kesini Gimana? Seru kan? Seru kan? Seru 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 Kayak apa? Kayak apa? Kayak di mana nih? Kayak di mall ya Beneran Ini emang ini mall ya Om ya? Gue tuh dari dulu mau kesini takut nyasar Katanya gede banget ya Gede banget Iya makanya gue tuh Biasanya ke mall yang gue sering datangin Jadi gue tau kalau mau beli bakso disitu Mau ini kesini Oh Gak berani explore tempat baru Oke Ini tuh kayak di Jepang dan Korea Iya Tuh Iya bagus Bagus Biasanya banyak cewek Cewek-cewek pada pake seragam sekolah Korea gitu Oh benek-benek dong Iya Makanya kalau kesini kita happy Pada kemana ya Oke oke Kalau Geisha seneng gak sih liat disini kayak dimana nih? Seneng dong kayak di Korea Bisa buat foto-foto banyak spot-spot-foto bagus disini Iya Banyak banget spot fotonya Jadi kalau gak jauh-jauh keluar datang aja kesini Om Iya bener-bener Oke Ini juga buat teman-teman yang baru aja nonton Marriage with Benefit Mungkin Om Tora bisa ceritain dulu dong Tentang Tentang perannya aja Perannya karakternya gimana karakternya Perannya tuh gue disini menjadi laki-laki dewasa ya Iya politisi Politisi Tahu aja Iya Untung diingetin Jadi politisi Terus disini saya menikah sama Ayu Sita Tau Ayu Sita gak? Cakep ya? Gue kenal Ayu tuh dari dia masih kecilan gitu Sekarang makin gede makin cakep Waduh Suka lupa istri kalau ketemu dia Tapi Ayu mainnya bagus juga di serial ini Karena dia juga gabung sama Abimana ya? Betul Kalau kamu jadi siapa waktu itu? Aku jadi Rizka waktu itu Gebetannya Abimana juga? Dibilang gebetan Gebetan gak ada ya? Gak Rizka yang ngegebet Abimana kan? Gila Abimana banyak banget ya weknya Tapi Tapi kalau dari perannya karakternya gimana sih? Antagonis, jahat, galak Atau Ini dia tuh Peran gue tuh abu-abu Samar-samar Jadi gak bisa ketebak gitu Dan gue juga gak nyata Ternyata Teman-teman gue dari segala lapisan tuh banyak yang nonton gitu Gue lagi main motor Sama teman-teman motor Tiba-tiba Eh gue nonton tuh serial lo Yang itu bagus Dibilang Gue lagi main sepeda Tiba-tiba Eh serial lo tuh Gue sama bini gue nonton tuh Bagus gitu semua gitu Jadi Gue kayak apa Ininya gue gak berani bilang Karena penuser Penuser price Nah Kenapa pada ngomong Gue nonton bagus Gue nonton bagus Karena penontonnya Itu kalau gak salah Hampir sekitar 10 jutaan Yang nonton Oh gitu? Iya Kere Gue sih waktu mereka bilang bagus Gue pikir mereka gak enak sama gue Enggak yang nonton 10 jutaan Jadi memang bagus Oh iya bener 10 juta Wah alhamdulillah Mantap Makanya nonton view Gue nonton view dari kecil Salah belum ada Belum ada dong dulu Kalau Geisyah nih Perannya jadi apa Dan karakternya gimana? Aduh udah sering aku bilang Iya memang Oke jadi Aku om Disini tuh berperan sebagai Rizka Nah Rizka itu yang punya Big Sky TV Jadi nah si Mas Abi kan kerja di Big Sky TV kan Nah itu aku partnerannya kayak gitu Terus aku disitu yang menindas Gea lah Kayak gitu Tapi aku juga sama kayak om Abu-abu gitu perannya Jadi karena aku suka sama Mas Abi Tapi ada si Gea ini Jadi antara aku mau jahat Dibilang jahat juga gak jahat banget Bener Karena ada aku agak Baiknya juga gitu kan Benuh surprise juga lah pokoknya Benuh surprise Lama kan harus nonton Pulai pisau Oke Lama-lama anget ya disini kita ya Ya kan Aku bilang juga apa Tadi Mbaknya tuh suruh nyalain AC Kayak ayam sabana nih gue rasanya Bentar lagi keriuk nih Oke Om Tora ini kan biasanya komedian Perannya lucu-lucu Dikasih peran yang kayak gini Susah gak sih Ini kan jadi politisi ya Apakah Ngeriset dulu politisi gak Geraknya gimana sih Nyisirnya gimana sih Kalau gue sih Sebetulnya kalau soal peran tuh Gue tuh emang Orangnya tuh suka Mempelajari gitu ya Jadi mau peran lucu Mau peran serius Mau apa Gue tergantung waktunya Iya 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 Tergantung waktunya ya Nah kalau untuk project ini Bagaimana dalam hal waktu ini Gitu Ini gue senang nih Waktu shooting film ini Kita ada reading ya waktu itu Sempat ada reading Terus sutradaranya Turun tangan ke bawah Bener-bener Gue maunya begini Thor Gini-gini-gini Kalau gue bawa gitu gimana Janganlah bagusan begini Oke gitu Jadi kita bener-bener Menurut apa sutradaranya Banyak diskusi ya Sutradaranya tuh di kepalanya Udah tau apa yang dia mau gitu Jadi kita juga sebagai pemain Bawainnya juga lebih tenang Lebih enak Oh kayak gitu ya Kalau Keisha kan Katanya hatinya hello kitty nih ya Tapi disini perannya harus agak antagonis Marah-marahin Obe lah Cudes lah Bakar rambut lah Gimana susah gak rasanya Ya pastinya sih menantang buat aku ya kak ya Karena kan ya seperti aku bilang hati aku hello kitty gitu Tapi ya itu balik lagi Karena aku suka sesuatu yang menantang Terus juga pemainnya yang lainnya juga fun enak Saling support Jadi ya fun-fun aja sih gitu Apalagi bener tadi Sutradaranya Mas P itu baik banget Dari awal reading tuh Jarang loh gak semua sutradaranya bisa ikut setiap reading loh Sedangkan Mas P itu setiap reading pasti selalu ada Selalu langsung turun tangan Mas P Wah keren Kita gak pernah satu scene soalnya Oh itu Jadi gak pernah ketemu di lapangan juga Kita gak pernah ada satu frame Gak pernah tapi pernah sempet satu lokasi kak Eh om iya aku dateng Tapi om Tora Lu kalau udah panggil kakak aja Kak eh om Itu kesannya tua banget tadinya Jadi mendingan om sekalian dari awal Gimana dong aku bingung Iya gak apa-apa Berarti gini Ketemunya cuma pas reading dan pas sekarang ini dong Ada di lokasi sekali lah Oh di lokasi ada sekali ya Gitu Cuma juga banyak Ini juga udah pernah gue tanyain ke case-case yang lain ya Menurut om Tora nih Peran atau karakter siapa sih yang paling menarik di series ini nih Ya Abimana lah Iya 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 bener juga ya Abimana dia tuh apa Karisma lah dia tuh karismanya gede banget gitu ya Jadi begitu dia memerankan peran sebagai Siapa dia? Aksan Siapa? Aksan Aksan tuh kita berasa banget gitu Gue tuh susah kemarin acting bareng Abi Mana Karena kan terakhir ketemu sama Abi kan kita main komedi Dia tuh jadi almarhumnya om Dono Bener Jadi kemarin pas mau syuting Begitu ngeliat muka dia Bawanya mau ketawa terus Jadi akhirnya Aduh gimana ya Akhirnya gue liat kupingnya Jadi tiap dialog nih gue liatnya ke kuping Karena Daripada muka ya Begitu adu-adu mata Begitu tiba-tiba lucu banget sih Kalau Gezi siapa yang paling menarik? Om Tora Mas Abi Menarik semua Ini karena gak enak ini Enggak dong Karena kan bener Aku tuh taunya om Tora itu kan sebagai komedian kan Dan itu lucu Dari tadi sebelum ini mulai aja Udah ngelawak disana pas dia bikin video Aku ketawa mulu gitu kan Terus seba-tiba karakter ini Om Tora disitu jadi yang bener-bener Serius ya Tokoh serius gitu Yang abu-abu Aku kayak Ih keren nih Asik Oke sekarang kita bakalan main game Tarak Dugjes Gamesnya namanya adalah Siapakah Aku Semua boleh kecuali No Dino Yang kerudung hitam Banyak lagi kerudung hitam Oke Ini buat Para bintang tamu dulu ya Ganti-gantian Gak usah rebutan tenang aja Om Tora duluan Nanyanya ke kita bukan ke penonton Enggak penonton nanti ada Oke Ini ke case dulu nih ya Aku lahir di Perancis Popularitasku bertambah karena gak setiap orang Bisa melafalkan namaku dengan benar Aku terbuat dari tepung Di uleni Dilipat Dan aku pernah viral di Indonesia Siapakah Aku Panetuk Salah Krosong Iya betul Satu kosong Karena pelafalannya susah sempat viral kan Iya karena pelafalannya harusnya kan Krosong 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 Wah otak lo krosong Itu kosong 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 Kalau aku versi padat jatuh pecah tuh Kamu harus ada cermin Untuk bertemu denganku Siapakah aku Harus ada cermin Iya Apa Tiga Ada yang tau gak Apa foundation Dua Hampir 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 Satu Tetot Padatuk foundation bedak Iya betul Emang ada yang cair bedak Ada bedak cair Emang ada Gue juga gak Ada Kok gue tau ya Itu dia Oh bedakan yang cair ya Lo nanya gue Keliatannya gue bedakan Ada-ada bedak cair Oke Bedak Satu-satu lagi masing-masing buat Bedak tuh kalau dipanggil gak denger Bedak 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 tuh adanya di ujung pulau Jawa tuh Apa tuh Ada culaknya Bada Iya Aku jokulon Oke om Tora nih Bentukku panjang Eh otak lu jorok Kenapa lu ketawanya begitu Baru dibilang panjang lu lah ketawa Tau Bentukku panjang Aku biasa dikeluar masukin Orang-orang suka menyentuhku dengan biasa Bibirnya Waduh Siapakah aku Lipstick Iya betul Kok om Tora jago ya untuk kayak gini ya Tadi Kok om Tora jago sih om tadi Terus lipstik Eh kemah paham Kalah loh aku om Gue masih bisa apa ya Satu lagi ya terakhir buat Geisha Abis itu buat Mereka nih yang tau Langsung kita kasih hadiah Geisha bentukku bulat dan panjang Biasanya aku suka digenggam Orang-orang menggunakanku di depan mulutnya Kadang-kadang aku ada yang hitam Ada yang putih Bisa juga aku berwarna coklat Siapakah aku Siapakah aku Ada yang tau Apa Itu bener Mike ini lu pake Lu genggam Hitam bulat dan panjang Dipake depan mulut Oke gini Geisha Tadi kan gak bisa jawab Iya Emang dipikiran lu apa Enggak gak tau Ayo ah Gak tau Gak apa pak ini bisa di cut Ini tapping Gak dipikiran lu apa Beneran gak tau Aku pikir apaan Iya itu yang dipikir apaan Gak tau Gila ngepush Oke Sekarang buat Kalian ya Yang bisa jawab langsung angkat tangan ya Semangat banget Ninja Hattori Bener lagi Ninja Hattori Oke Pertanyaan pertama Siapakah aku Belum Belum Pertanyaannya belah Setiap hari Mati Cek cek Nah Setiap hari kita berdua Selalu berpandangan Seringkali juga Kita Saling bersentuhan Aku pandai menyimpan rahasia Dan Aku mengandung banyak hal yang kamu sukai Siapakah aku Tiga Dua Siapa Apa HP Iya betul Ih pinter Gila Maju dulu sini dah Sini dah Sini sini Namanya siapa Ya itu kan pake mic Lu ngomong dong Liatnya kesana Anggak Ngapain lu pake anting di topi sih Botak Kapanya sih Aduh Angga masih apa kesini Sendiri Rumahnya dimana Tangerang Dari Tangerang kesini sendirian Iya Dikucilin lu Engga Waduh Yaudah lah Eh nonton marriage with benefit gak Kagak kak Oke hadiahnya tidak jadi Hahaha Saya belum matuh Hah Kan saya belum pelanggaran lagi Oh yaudah gapapa Sip kita kasih hadiah Oh ini hadiahnya bagus banget nih Nih ya Wah Gue bukain ya Ada belahannya nih Boleh tolong bukain gak Boleh boleh Ini bagus banget nih Ini salah satu favorit gue Buat merchandise di view Hah Wah tanggal tua belum berlangganan gitu Aduh Orang murah kok Bisa kak Kok gak bisa Maaf ya Tot Apa ya Totback Tuh Pas nih Lu makin keren pake ini Ini pake ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya enggak Waktu itu kan lo pengen Totback Kok lo tau ya Kok tau Angga pengen Tau ya Tau dia pernah ngomong Katanya dia pengen Totback Hahaha Yaudah Angga balik dah Oh ya Thank you ya Ini mau dibungkus lagi gak Oh ini Kasih kak Masih Masih ada hadiahnya Masih Satu lagi ya Satu lagi ya Ayang cewe dong Oke Siapakah aku Bentukku panjang Aku berbulu halus Selalu dicari wanita Karena aku bisa membuatnya Lebih cantik Siapakah aku Oke Maju sini Maju sini Maju sini Maju dulu Ayo sini Itu yang pakai Kurudung coklat Pakai kaos partai Apa Iya ini Ini kan Nah ini dia nih Yeay Akhirnya ada cewe juga Iya Tadi kan yang awal juga cewe Ninja Hattori ke cewe Iya bener juga Kamu namanya siapa Eka Eka Iya Eka Tinggal dimana Eka Dari Tangerang Tangerangnya juga Tangerang semua Momen kesini Emang di Tangerang gak ada Mall apa Ada Ada Enggak karena ini keren Eka temennya Angga Bukan Kan sama-sama Tangerang Bukan Gak se-geng Oke Tapi kesininya bareng Gak juga Enggak Tuh gengnya tuh Oh Banyak kayak gengnya ya Ini geng 17 ya XOL 17 sama XOL Oke XOL juga Oke Nanti kita bahas ya Kenapa dia teriak esong pada ketawa sih XOL XOL XO Group Korea Iya Gue denger dia esong Gawat 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 Ya udah jawabannya apa Brush Iya betul Yeay Oke Brush itu kan Pake bedak Kalo pake air jadinya apa Apa Tajin Air Air beras Oh ini nenek bongkok 3 nih Makasih Nggak mau foto Mau Nah Ya gitu dong Siapa yang mau toin gak ada yang megang kami Gengnya mana tadi gengnya Nah Gaya-gaya gak ada yang mau toin mengapain Jahat nih diskriminasi Makasih Dah thank you ya Tos aja kita mah Jangan salim Oke Tapi ini kan Kalo misalnya ngomongin view tuh Rata-rata mereka nonton Selain yang Indonesia Mereka banyak di Drakor 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 Om Tora nonton Drakor gak sih Oh enggak Trai nonton tuh cuman dua tuh gue nonton tuh Miracle in Cell No.7 Sama satu lagi Hello Ghost Iya Dulu pernah soalnya tuh gue sama Bini gue sama Mika Kita nonton Aduh lupa judulnya apa ya Pokoknya Ngeliat depannya Kayak horror gitu loh Ngeliat posturnya kayak horror Kita lagi suka horror Kita nonton ini yuk Ternyata enggak Ternyata itu cerita tentang Gempa bumi Terus Anaknya dua-duanya kejepit Nah Si ibunya suruh pilih salah satu nih Mau anak yang kanan apa yang kiri Nah pas diselamatin Gataunya anak yang kiri hidup juga Itu dari depan apa abis Nangis Terus nonton Sedih jadi Abis itu trauma gue Gue gak mau Gue takut Iya iya gak apa-apa Cewek-cewek tuh biasanya Kalau Geisha Nonton racor gak sih? Nonton banget Oh iya Aku pengen suka taksi driver Aduh Li Jihoon Kemarin aku dateng loh Li Jihoon loh Iya kan gue udah bilang Gue juga dateng Iya kakak foto berdua Aku gak Iya selfie berdua Ada yang suka Li Jihoon? Kok dikit banget sih yang suka Li Jihoon? Protest six pack Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya Kalau Kim Seon Ho pada suka gak? Li Seng Gi Li Seng Gi Kim Bum Kim Bum Bocoran boleh gue bocorin gak? Gue bocorin ya dikit ya Gue bocorin ya Tapi gak boleh Hei ini kerjaan gue anjir Bahaya lu Kenapa kenapa? Li Li Oh Li Min Oh Juga ganteng Tapi kan kalau misalnya drama Korea gak nonton Kalau musisi Korea ngikutin gak sih? Lagi Lagi ngikutin Apa tuh? Blackpink Blackpink Gini ya Gini ya Suka banget gara-gara abis nonton dokumentrinya mereka itu loh Oh itu keren banget sih Terus ternyata mereka seseru itu gitu loh Dan juga tadi sebelum kita mulai Om Tora tuh bilang Lu apal gak ha membel Blackpink ada empat Ini, ini, ini Siapa aja tadi om? Liza Wow Jenny Iya Jisoo Jisoo Satu lagi Satu lagi Rose 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 Oke Iya Kalau si Lisa tuh dari Thailand dia Oh iya iya bener Keren Dia tuh lagi deket sama Anaknya yang punya take hire Oh iya bener Wow keren Ngikutin gue Nah kalau si Jenny itu Dulu sekolah di deket tempat gue sekolah Di New Zealand Wow Bener ya Keren Kata lagi pacar nama V Bener gak sih Jenny Oke ya Kalau Geisha suka musiknya juga gak? Blackpink suka Blackpink suka Tapi gak terlalu gimana-gimana banget Apa yang Blackpink sih Kak Blackpink ya rata-rata ya Kalau kalian suka siapa sih musisi Korea? Banyak Gini ya Gini Kan Gini Ngapain bawa light stick Emang gue kayak Kai Kameranya dong Oke Nyanyi dikit ya Lagu siapa Seventeen apa EXO Oke Lagu apa Love Shot Ya udah Krim soda ya Tapi refnya doang ya Biar pada puas loh Mana tadi Mika Atau lagi Hah kakak bisa Cek cek Nah udah Cek cek Nyala semua Krim soda ya Bentar ya Gue mau ikut keriaan nih Refnya aja ya Yuk Enggak pegang bareng-bareng aja Yuk 3, 2, 1 Lote Eli Ini dia EXO Krim Krimsola Krimsola Kim Soda We are one EXO Serang aja Thank you Gila ya, fans Korea amang the best Wokil Baru nyanyiin sebentar ya udah pada toko yang aneh Yuk art gue Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi soal Marriage with Benefit Ini sekarang udah selesai nih 10 episode semuanya udah ditayangin Udah selesai ya Filmnya ditonton sekitar plus minus 10 juta orang Wuhuuu Tapi om Tora sendiri begitu liat hasilnya Nih kan nonton katanya episode satu sampe terakhir nih ya Puas banget gak sih emang hasilnya Gue, wah gue sih Wah Gokil men Bagian mana yang paling gokil nih Ada yang bagian nama-nama keluar itu tuh Hahaha Hahaha Bagus lah Bagus sih Gue yakin bagus lah itu film lah Karena kita Shootingnya juga sungguh-sungguh Walaupun kesannya bercanda, santai Cuman apa Begitu action Gue merasa banget kalo gue bekerja sama profesional gitu Oke Tapi kan sebenernya ini perannya jadi seorang politisi gitu Awalnya gimana sih kayak ditawarin langsung atau gimana gitu Oh Gue Gue sih Gimana ya depannya ya Ya gue Oh manajer gue ngasih tau mau shooting gak Sama siapa Gue biasa nanya dulu tuh Sama siapa sutradaranya Siapa pemainnya Sama Abi Oh Mantep dong kalo sama Abi Oke sutradaranya siapa Sutradaranya si Pei Wah Pei bukanya Astrada Dulu gue sering kerja sama dia Oh gue mati di Astrada Iya sekarang lu jadi sutradara Oh boleh deh mau deh mau gitu Karena udah pernah kerja bareng dia gitu loh Lihat dulu ya Tapi apa sih kalo Misalnya kan Istilahnya Udah jadi Salah satu Di industri Di industri entertainment Indonesia Salah satu yang Gede banget lah Om Tora gitu kan Siapa gue? Iya dong Iya badannya Gak untuk milih peran tuh biasanya apa sih yang jadi Kriteria paling Mendasar gitu Kalo gue sekarang udah di titik Cari nyaman sih Cari aman Cari nyaman Oh cari nyaman Jadi kerjanya sama siapa Gue pernah kerja belum sama mereka Terus lawan mainnya siapa gitu Itu penting buat gue sih Itu penting sekarang ya Oke Karena kalo kenalan lagi dari mula Ini lagi di Misalnya Kita masuk satu Apa Produksi yang Semuanya baru gitu Nah itu kan kita kayak Aduh Udah lama kerja di industri ini kok Jadi orang asing lagi Jadi orang asing lagi Oh bener Ada ya Perasaan kayak gitu tuh Ada ya Ada Ya Kalo Geisha gimana Geisha Apa sih yang bikin kamu bakalan ngambil sebuah peran Hmm Waktu Waktunya cocok sih Kak Tidak bisa dipungkiri ya Waktu ya Waktu ya Waktu Terus Ceritanya Bagus Karakternya juga bagus Terus juga Aku juga Sebelumnya Pernah main bareng sama Kamila Jadi diantara semuanya Aku cuma pernah main bareng sama Kamila doang Terus ya Ada pemen-pemen mainnya ada Mas Abi Ada Om Tora Ada semua bagus lah Gede-gede semua yang main ya Parah Sadis Gila si view ini Takut Takut Tapi grogi gak sih kalo misalnya Geisha Ketemu yang kayak gitu tuh Mas Abi Om Tora Begitu acting kayak Karena sebelumnya kita udah sering ketemu di reading sih ya Kak ya Oh bener-bener Jadi Udah menjadi terbiasa sih gitu Cuman pasti ada lah Pas pertamanya kayak Aduh Dek-dek-deknya pasti ada dong Ya pastilah Cuman aku gak pernah ada satu scene sama Om Tora Iya nanti ya Iya nanti Amin Season 2 lah ya Kamu jadi mama aku ya Gitu Kok bisa Oke sekarang kita akan main games lagi Judulnya adalah Siapa cepat dia jawab Gue gak tau gue gak inget deh kayaknya yang kerudung abu-abu tuh Tadi pas ngomongin Toothbrush atau mikrofon Dia udah ngomong Mikrofon-mikrofon Cuman gak jawab Nanti jawab ya Oke Ganti-gantian Geisha dulu sekarang Buat Aku Iya 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 Sebutkan Lima Nama Pemeran asli Marriage with Benefit Banyak banget kah Lima kah Tulisannya begini Nama asli ya Nama panjang Yang beserta gelar dan Bin atau Bintinya Waduh 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 Harus nama lengkap gak usahkan Gak 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 usahkan Oh ya udah Aku dulu lah ya Geisha Iya Terus habis itu Om Tora Sudirol Oke Kak Jessica Mila Kakku Jeremi Terus Mas Abimana Kak Ayu Shita Mentari Demarel Udah tujuh nih Oh iya iya udah banyak ya Mau nyombong apa Gimana nih Oke Om Tora Gak gak Ini gue cari yang paling gampang ya Gue cari yang paling gampang Sebutkan Tiga alat yang pasti ada di lokasi syuting Tiga alat yang pasti ada di lokasi syuting Oh ya makasih kamera Lampu Sama peralatan makeup Gampang ya Oke Next Susah nih pasti nih Kak Iya Geisha lagi ya Tuh kan Gak ini gampang Apa-apa Kak Sebutkan tiga kebiasaan dari Cash marriage with benefit Yang sering banget terlihat di lokasi syuting Kebiasaannya apa aja Masih berapa orang Tiga Tiga Orang-orang berbeda Iya Kamila Tidur di lokasi Bawa diffuser Oke Terus Kalo Mas Abi Makan-makanan sehat Bawa makanan sendiri Wow Keren Kalo Kak Nelvin Satu lagi Suka bikin Quiz Tebak kata Tebak gambar Tebak-tebakan deh pokoknya deh Oke Oke betul Sebenernya lo bohong juga gue gak tau Makanya gue kaget lo bisa bilang betul Soto ikut syuting juga enggak Oke om Dora terakhir nih ya Pertanyaan terakhir nih ya Sebutkan Sebutkan Wah gampang aja deh Lima Atau tiga Makanan yang sering jadi Catering Di marriage with benefit Wah Kalo di produksi lain mungkin kita milih-milih makanan dari mana-mana ya Cuman kalo kerja sama Viu tuh Makanannya tuh pilihan banget gitu Wah gila Iya Kita selalu dapet makanan-makanan Paras-makanan yang enak-enak banget Eh sadis 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 Itu dia makanya gue tuh Sama Viu tuh udah kayak Wah setia banget lah gue Udah fanatik banget ya Iya Udah Wah gokil deh Wah gokil Parah Makanannya apa aja om Parah Penjilat banget ya gue Terlalu penjilat ya Belum dijawab nih makanannya apa aja nih Makanan yang sering datang di tempat syuting gitu ya Iya di view Oh bukan di view Tempat syuting tuh yang paling sering nongol adalah gorengan Gorengan ya Biar pada sakit tuh akurator tuh Gorengan itu bisa dua kali Jadi kalo biaya produksinya murah biasa gorengan tuh makin sering muncul Kalo biaya produksinya agak mahal kadang donat muncul Oh oke Terus paling yang mesen-mesen yang suka lewatin ya pak Sudah kawan-kawan Gitu ya aman lah aman lah Oke sekarang kita cincet lagi ya Itu game cuman selingan Next Gini Si Aksan ada sebuah dialog yang dia bilang Jangan sampai gagal mengejar mimpi Kalo buat om Tora Kayaknya semuanya udah nih Iya kan Aktor udah Komedian udah Pemain band udah Sekarang jadi Geng motor yang bisa dibilang kalo kita bilang paling terkenal di dunia lah sekarang Followers sejutaan Geng motornya apa? Prediksi Jaya 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 Ada lagi gak sih yang cita-cita yang masih belum kesampean Sebetulnya udah kesampean cita-cita yang mau gitu Cuman yang gue tuju tuh dari dulu tetep itu dan gue akan terus Apa Mengejar mimpi itu Yaitu bahagia Wow Mantap sekali Cita-cita aku om Cita-cita aku juga bahagia Kamu juga cita-cita Gimana kalo kita wujudkan cita-cita Biar kita berdua bahagia om Iya biar kita kompak aja Bener-bener Bener kak udah udah dijawab tadi Berangkat nih Hahaha Kalo Geisha nih Ini kan disini salah satunya tentang pernikahan ya Menurut Geisha Ini kalo menikah Ini kan sekarang kita ngomongin Sering kali cewek tuh ngomongnya realistis ya Sekarang gue tanya yang ada disini Ini 99,9% cewek nih Yang ada disini nih Cewek Jawab ya yang kenceng ya Kalo pilih cowok Mau pilih Yang ganteng apa yang kaya Misalnya nih Misalnya nih Ada cowok kaya Tapi kita nih Gak sayang-sayang banget Gak sama engga Nah iya kan iya kan Kalo misalnya ada dua nih Dua pilihan cowok nih Satu pacar kita sekarang nih Kita sayang kan otomatis Terus tiba-tiba dateng satu cowok lagi nih Kita belum sayang tapi kaya banget Mendingan dia apa yang kita sayang Iya kan Realita nih Kalo Geisha sendiri Dalam memilih pasangan nanti nih ya Kalo misalnya nikah nih ya Lebih milih perasaan Atau realistis aja Jujur perasaan Jujur perasaan lagi Masa Ya Aku bucin banget Anaknya Bucin banget Hilang dari Iya sih Promo sebelumnya Bucin Mentari juga bilang aku bucin tuh Oh jadi cinta itu nomor satu lah ya Ya tapi gak bisa makan pake cinta juga ya Udah dipilihin sama orang tua belum Biasa kan kalo Arap kan gitu kan Dipilihin sama Orang tua pasangnya Ini ini Enggak aku bebas kok kak Oh bebas ya Bebas Oh mantap Aku udah Indonesia Kau bebas Santai sama siapa aja Mending seiman Yang penting seiman Yang penting seiman Baik gitu Bertanggung jawab Bertanggung jawab Terus juga Saling melengkapi Gitu Bisa menerima Panjang ya Panjang ya Banyak ya Oke 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 Tapi kalo Om Tora nih Ini kan tentang marriage with benefit ya Pernikahan yang sebenernya Awalnya tidak diinginkan lah Kalo nikah sendiri udah puluhan tahun Cinta tuh penting gak sih Nanti apa nanti juga ilang gitu Kalo buat gua sih Cinta itu penting Walaupun nanti Pasti akan ilang Seiringnya jalan tuh Pasti akan ilang Pikirannya udah ke Apa ya Biaya isi rumah lah Listrik lah Apa segala macem Itu pasti ilang Cuman itu tetep harus lo bangun gitu Kalo gua Entah itu Kayak mau pergi Cium jidat bini lo Atau Kalo gua tuh Lebih ekstrim Gua suka nepok pantat bini gua sih Oh oke 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 Bini gua tuh agak kesel gitu sama itu Cuman Gua udah ngelakuin itu dari dulu Tiap mau pergi Pak gitu Pak gitu Oke kayak gitu Tapi enang Kalo menurut gua yang namanya cinta itu emang harus dibangun Api lu tuh harus lu jaga lu kipasin Nah bener-bener jangan sampe ilang ya Sampai ilang Percikannya Udah siap ditepok-tepok nanti kalo dinikah Atau mau latihan dulu Gawat Oke ini Kan om Tora udah dibilang Ya bisa dibilang udah belasan puluhan tahun lah berkarir ya di industri ini gitu ya Sudah lumayan Udah lama-lama lah gitu Pernah bosan gak sih Gimana sih jagainnya kan kalo misalnya kita ngomongin lucu nih ya Kan kalo misalnya kita main film lucu di lokasi atau Atau dulu main extravaganza dulu kan Tapi sebenernya lagi bete nih Itu gimana sih caranya Nah itu dia kerja Gua kan gua bukan bisnismen ya gua seniman gitu lah istilahnya lah Kerja gua tuh kadang ada kadang enggak gitu Cara gua menjaga kerjaan gua itu tetep ada adalah Begitu kita pulang bikin santai-santai lihat dompet lah masih tipis aja gitu Giat lagi cari kerja lagi gitu Jadi ada lagi ada lagi gitu Kalo ngelawan bete nya sih Apa ya ya bercanda sih kalo gua sih cari temen bercandaan Terus Geng motor sekarang ya salah satu kan Geng motor ini membuat happy banget lah refresh Ini kayak gini nih Ketemu temen-temen ini semua juga salah satu apa ya pengobat rindu gua lah Pengobat ngusir kejenuhan gua gitu Kadang-kadang kita bisa ngobrol bisa ini syukur-syukur bisa DM-DM-an Berarti harus sering-sering kan Iya DM-DM ngasih pap lagi ya Muka-muka Kalo gesya gimana gesya Apa sih kalo misalnya lagi mau syuting bete banget lagi Terus gimana menjaga profesionalitasnya Ingat cicilan Ingat cicilan Eh lu ingat cicilan Ngicil apa sih masih muda Ingat cicilan Aduh cicilan masih banyak Enggak 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 Ayo gesya fokus Ayo profesional Ayo kerja gitu Mau gak mau jadi termotivasi Cicilan 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 Itu ada beberapa temen-temen gua artis yang mau gitu cara kerjanya Iya Jadi dia cicil dulu Biar kalo besok mau males kerja dia Acik masih ada cicilan lagi Ayo 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 Gesya kalo bukan anak kalo ngemerat Ayo kerja terus Itu Tapi kalo misalnya ngomongin kerja kan yaudah ya syuting lah foto lah apalah dan lain-lain lah Kegiatan di luar ada gak sih Om Tora hobi selain prediksi ya selain prediksi Ada gak sih hobi lain yang biasa di jalanin yang cukup sering gitu Nah ini dulu banyak orang bilang lu makin tua lingkungan lu akan makin kecil gitu Betul Nah gua lagi ngerasain itu nih Gua sekarang merasa gua udah mulai cukup berumur lah Terus gua lagi suka ngumpul sama anak-anak gua Oh Ngumpul sama keluarga gua gitu Family man Emang bener itu Wah tadinya suka jalan-jalan jauh kemana gitu Kok sekarang gua seneng dirumah aja gitu Seneng ngumpul sama anak-anak Godain anak-anak Ya gitu lah pokoknya lah Itu ya itu happy ya Makin dewasa Gitu aja udah seneng banget gua Wah Family man nih Cari suami yang begini nih Udah ketuaan jangan lu cari yang muda aja Enggak maksudnya family mannya Family mannya Om Bukan orangnya Gesya ngapain Gesya ada hobi gak sih Olahraga Olahraga Panjat tebing gak nih ya Enggak Tolak peluru Enggak gak gitu Lompat galah Terjun payung Enggak se ekstrim itu Oh apa-apa Lalu Kepalingan aku Aku pilates Karena aku ada skoliosis kan Hmm Jadi aku pilates Terus abis itu aku juga lagi ngegym Terus sekarang aku coba tenis Om Oh tenis seru Tenis seru Tenis seru Seru banget aku cobain kayak ih Seru nih terus buat cardio juga kan gitu Bener-bener Tenis gak mau nyobain tenis kan lagi happening banget tuh Ayo tenis Kemarin udah Kan pada tenis semua tuh Desta Udah pada tenis Wah kayaknya gak bisa tapi tuh Gak bisa ya Bang gitu gak bisa Udah Sebelumnya bulu tangkis gak Bulu tangkis gak juga Oh gak juga ya Biasanya susah tuh Gue dulu suka diajak main sama Mas Desta tuh Sama Christopher Rungkat Tenis nomor satu Indonesia Dikelece-klecein dong Kenapa dari badminton susah ke tenis Kata cara mukulnya kan beda Oke Kalo badminton kan dipukul gini Kalo tenis tuh agak di spin kayak pingpong Gitu katanya Dan ini lu harus kuat katanya Megang sticknya juga Iya lurus tangannya lurus Iya Seru lah Iya 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 Seru lah enak Ada yang main tenis disini Enggak ya Gak apa-apa gak masalah Yang penting cinta EXO kan Nah itu yang paling penting Tenis mah gak penting Oke kita akan panggil Hadiahnya masih ada berapa ya Sebelas Dua puluh dua 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 Sebelas banyak amat Dua Oke kita akan ambil Dua orang Tiga orang deh Maju ke depan Tiga orang Lu gak nih jahat tori Yang belum Yang belum Yang Yang Ya jangan tiga-tiganya lah Satu aja perwakilan Satu-satu Ada yang mau lagi gak Kalo gak ada yang mau Dia bertiga nih Satu Ya ade lah tanggung Susah kalo cewek yang minta Iya Padahal dia marah nanti Tiga orang kak Tiga tiga Gemas-gemas Iya ampun Pake bandol Namanya siapa Ngeliatnya ke depan ya Siapa namanya Caca Caca Kamu namanya siapa Angel Angel Kamu siapa Uhti Aulia Aulia Oke Sekarang micnya sini Ambil Ambil Oke Ambil handphonenya Keluarin semua Ya balik lagi lu Kamu Handphonenya ada gak Oke titip ya Ada handpunya handpon kan Ada handpunya handpon Oh Kirain kalo gak ada gue beliin He 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 Notes Oh iya Notes Buat ngetik Kenapa notesnya Udah Buka Kita mau main raja Kita mau main raja chatting Raja chatting Raja chatting om Dibuka belum Dibuka belum Dibuka belum Nah itu dia Silahkan Geisha sama Om Tora dipilih nih kalimatnya diantara ini nih Iya Tiga aja tiga pilih terserah yang mana Satu dulu yang pertama Oke Yang pertama Aku sampe teraksan-aksan Hah Oh dia dua lu yang ngomong udah Aku sampe teraksan-aksan bener Kamu juga Oke Satu Satu Kosong Emang Hapus lagi Hapus lagi Kalau cewek tuh cepet banget ya Iya Gila dah Gue Gue Eh Yuh cowok-cowok pada lambat-lambat Iya gak apa-apa maksudnya kalau pesertanya cowok pada lambat Iya Bukan hanya punya cowok apa enggak Siap yang kedua ya siap ya Aku ya Hmm I I I Wipe Hahahaha Salah dia Mohon maaf ini kebalik Kalo kebalik Kalo kebalik Kalo kebalik Komedi terus Yang mana Yang ini om nih Bebas tuh diantara lima pilih satu Siap ya Oke Siap Seri marriage with benefit memang seru Udah langsung teriak ya udah gitu Ayo 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 Oke siap lihat gokil Seri marriage with benefit memang seru bener ya Oke Dua Satu Kosong Satu lagi terakhir ya Ini dua satu kosong Yang kosong tetep masih bisa ada kesempatan Karena Yang terakhir nilainya Seribu Oke Seribu Tulis Sila keempat dari pancasila Hahaha Panjang Panjang kepanjangan kepanjangan Panjang Belum tentu apal lagi Tapi Apal gila Apal gak Apal gak Coba Oke Kemanisian yang Eh Gampang Ketanya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Betul Mantep Kalian berdua dapat seratus ribu Minta mamak lu Hehehe Ma tadi menang quiz ma gitu Oke terakhir Yang agak panjang kali ya Siap ya siap ya Tunggu 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 Yang terakhir ya Cepet-cepetan kah Ntar Aduh keganteng ke bahasa Korea Wow Udah siap ya Oke siap ya Yang menang satu lu Oke siap Siap Oke Gemes banget nonton series marriage with benefit Gemes banget nonton series marriage with benefit Hah? Yang bener lu Kebalik 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 Gemes banget nonton series marriage with benefit Bener Wow gila Wow Kamu namanya siapa? Aulia main HP mulu di rumah ya? Hehehe Hehehe Pasti mamahnya marah kan HP terus HP terus gitu kan Gila keren Aulia lu ngeri Hebat 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 Pemenang pertama Tapi tapi Sepotin deh bertiga langsung tapi ya Nah Wihis masih geter-geter aja tangan ini Iya nanti dua kali kok tenang aja Tiga Dua Satu Sekali lagi ya Tiga Dua Satu Ah cakep Makasih Terimakasih Terimakasih Asyik Terimakasih Gili Keyboardnya keganti bahasa korea lu Iya kaget loh aku Anjong asyo Cone nilham imnida Gili Gila 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 Keren Oke Sekian dulu View Cicet hari ini Kita abis ini bakalan nonton bareng Episode ke Empat Empat Ya Kita bakalan nonton bareng abis ini episode keempat Jadi jangan kemana-mana buat yang di Lotte Ellie Ngucapin terimakasih juga nih buat Om Tora udah datang thank you Terimakasih Terimakasih Om Tora Terimakasih view Thank you guys ya udah datang thank you guys ya Terimakasih teman-teman udah datang Terimakasih semua Sarange Sarange Jangan lupa tonton terus semua film dan series yang ada di view Jangan lupa langganan view premium Dan juga Keren Hebat Jangan lupa nonton ini ya Marriage with Benefit Sepuluh-sepuluhnya udah selesai Jadi nontonnya langsung aja terus Binge watching Dan yang nonton udah sekitar 10 jutaan Jadi Semoga ada season 2 ada amin 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 Terimakasih juga buat Tiktok Indonesia Yang udah kerjasama sama view ya Sampai ketemu lagi di next view chit chat Gue Ilham Ramdana Terimakasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh